Banyak dari kalian yang pasti sangat bersemangat saat ini untuk menunggu kehadiran DLC baru untuk FNAF Security Breach Antusiasme yang lahir berkat teaser trailer kemarin rupa-rupanya membawa begitu banyak teori Yang bahkan gamenya aja belum rilis Ada beberapa hal yang sangat pas jadi pokok pembicaraan kita dan akan kita analisis tingkat lanjut untuk itu Halo semuanya kembali lagi channel, Zekiposya di kedua Hampir semua gamer sekenal dengan nama Five Naked Freddy Game yang simple tapi makin kesini makin banyak lore yang ditambahkan dengan cabang-cabang cerita yang membuat para playernya tertarik Untuk sekarang ini kita dihadapkan dengan eranya Five Naked Freddy Security Breach Royale DLC yang ditunggu-tunggu lagi game baru ini membuat perhatian banyak orang tertuju kepadanya Begitu juga dengan beberapa teori yang akan kita bahas sekarang Penasaran? Tapi sebelum lanjut, bagi kalian mau perubahan, reban aja dulu Abis silahkan subscribe channel ini Untuk mengetahui faktor yang berlanjut mengenai game horror lainnya So langsung aja, check it out Untuk beberapa alasan, gue akui kalau gue adalah salah satu orang yang paling menunggu kedatangan DLC Ruin Alasannya jelas, karena ingin mengetahui lore apa yang akan disampaikan Cerita semacam apa yang ingin diperkenalkan Steel Wool Studios kepada para fans FNAF Bagaimana nasib Gregory atau Freddy dan banyak segudang pertanyaan lainnya yang menunggu untuk terjawab di bulan Juli mendatang Tentu mengetahui itu semua adalah penting untuk fondasi lore dari franchise 5 Racket Freddy Dari FNAF 1 hingga FNAF terbaru Atau bahkan seri komik dan novel yang membawakan masing-masing cerita yang berbeda-beda Perlahan terungkap namun makin merumitkan soal apa yang sebenarnya terjadi Tapi kita masih harus bersabar terlebih dahulu karena semua itu baru akan kita ungkap ketika DLC Ruin rilis sebulan depan Untuk sekarang mari berfokus pada apa yang disajikan teaser trailer kemarin Dan apa yang player temukan serta teori semacam apa yang jadi landasan para fans FNAF saat ini Sepertinya patut untuk diperdalam lebih jauh Maka ini waktu yang tepat untuk menganalisi semua hal tadi So, let's go Kehadiran 5 Naked Freddy's Security Breach Ruin harusnya tidak akan lama lagi Fix bulan depan atau Juli 2023 akan menjadi bulan yang membuat banyak gamers senang dibuatnya Satu-satunya game yang paling mempunyai banyak pengaruh untuk banyak orang Dan berhasil bertahan bertahun-tahun hingga kini Gue pikir Scott Kewton ini gila banget Dia pinter gimana caranya terus membuat game sambil meneruskan ceritanya Dengan berbagai konflik yang sebenarnya bagus banget Dan itu tidak hanya tentang Ruin Seri FNAF mungkin sedang naik-naik ya tahun ini Karena 5 Naked Freddy's Help Wanted 2 Merilis teaser trailer-nya yang akan rilis pada akhir tahun 2023 Dan juga film FNAF Movie yang akan hadir pada 27 Oktober 2023 nanti Ini gila banget Antusiasme sangat tinggi akan terjadi untuk FNAF di pertengahan tahun hingga akhir tahun Steelworld Studios rasanya habis-habisan untuk melanjutkan cerita masterpiece ini ke arah yang lebih bagus lagi Bahkan sepertinya itu belum usai Banyak player yang percaya kalau FNAF di LC Ruin bukanlah akhir dari cerita FNAF Akan datang seri baru lagi yang masih akan dikerjakan oleh Steelworld Studios Entah bagaimana ceritanya akan berlangsung ya kita gak tau Tapi untuk saat ini Mari kita berfokus pada 5 Naked Freddy's Security Bridge Ruin Di video sebelumnya kita pernah mereview dan membahas beberapa teori kecil mengenai Bagaimana jalan cerita dari DLC ini akan berlangsung Antusiasme kalian juga cukup besar Pastinya masih ada beberapa teori yang mungkin masuk akal dan akan kita perdalam lagi sekarang Masih berkaitan dengan Gregory, Glamrock Freddy atau beberapa karakter lainnya yang mungkin akan hadir Kita mengetahui kalau karakter seperti Chika, Roxy dan Sun dipastikan akan ambil peran di FNAF Ruin Tapi tetap aja ada pertanyaan yang bahkan hingga kini belum terjawab seutuhnya dari teaser kemarin Kita bahkan sempat berteori bahwa Gregory sebenarnya tidak terjebak di Mega Pizzeplex yang runtuh Itu hanyalah tiruan untuk menjebak Casey Itu benar jika yang diambil adalah True Ending Security Bridge Sekarang yang akan jadi topik kita adalah mengenai sosok ini Betul sekali Gue yakin betul bahwa kalian banyak yang mengira kalau itu adalah Staff Bot yang sama seperti di seri sebelumnya Sayangnya harus gue bilang itu salah Itu bukanlah Staff Bot Melainkan satu animatronik yang tidak diketahui pasti Jika kita analisis, sosok ini sepertinya memiliki telinga seperti kelinci atau sebagainya Dan juga sepertinya mempunyai aksen air mata di bagian matanya Serta garis-garis di bagian tubuh yang berwarna Gue tau pasti kalian sulit untuk melihatnya karena terlihat sangat glitchy Tapi ada beberapa teori yang diambil dari analisis tadi Pertama, itu adalah Burn Trap Mungkin gak masuk akal tapi coba pikir lagi Burn Trap kebetulan memiliki telinga di bagian atasnya Yang kriterianya sama dengan sosok glitch ini Tapi mungkin aja Burn Trap memiliki tubuh baru yang lebih fresh dan terlihat seperti ini Teori kedua, itu adalah Glitch Trap Kita mengetahui betul kalau Glitch Trap mempunyai telinga kelinci Sama seperti sosok ini dan Burn Trap sedikit mirip Dan layar yang terlihat glitch di akhir menambah kesan bahwa itu adalah Glitch Trap yang akan hadir di DLC Ruin mendatang Tapi lagi-lagi ini hanya teori aja Teori terakhir yang mungkin agak liar yakni sosok ini disinyalir adalah Bonnie Ya, Bonnie Salah satu animatronik yang juga bertemakan glinci Itulah Bonnie Tapi kenapa ada fans yang berpikir bahwa ini adalah Bonnie? Hanya mengira aja Sebelumnya kita mengetahui bahwa Bonnie tidak pernah muncul di seri Security Breach Kabarnya digantikan oleh Monty sebagai grup band di Mega Pizza Plex Bahkan ada yang bilang kalau Monty membunuh Bonnie Satu-satunya visual Bonnie yang kita terima di Security Breach adalah Bonnie Ball Dia tidak terlihat seperti animatronik Karena banyak banget yang bilang kalau Bonnie juga adalah Glamrock Padahal gak pernah disebutkan di dalam game kalau Bonnie adalah Glamrock Bonnie adalah Bonnie reguler yang kita kenal Jadi balik lagi Apakah sosok ini mungkin adalah Bonnie yang akan hadir di FNAF Ruin? Bisa ya, bisa juga enggak Semua tergantung waktu sampai pada saatnya kita semua bisa melihatnya di dalam game Ya, siapa yang tau? Selain itu, ada beberapa hal juga yang dimana kalian menyebutkan kalau ada Fanny di akhir scene dari teaser Setelah gue cek kembali Sepertinya itu bukan Fanny Melainkan topeng Fanny Ini juga jadi salah satu item baru yang akan kita gunakan di dalam Mega Pizza Plex yang udah runtuh Setelah kita memakainya Akan terlihat jelas tempat yang tadinya gelap Menjadi sedikit lebih terang like Night Vision Kemungkinan besar ini juga yang dilihat Fanny ketika memakai kostum Bonnie miliknya Meskipun begitu belum dikonfirmasi Apakah Fanny masih akan comeback setelah apa yang terjadi di Security Breach kemarin? Sekarang kembali lagi ke pertanyaan awal Apa yang sebenarnya William Afton ingin lakukan kepada Casey? Dengan asumsi jika benar kalau dialah dalang dibalik datangnya Casey ke Abundant Mega Pizza Plex Sebenarnya pertanyaan semacam ini hanya bisa dijawab ketika gamenya benar-benar udah rilis Tapi ada beberapa spekulasi liar yang mungkin bisa menjawabnya Pertama, William Afton ingin membalaskan dendam Setelah apa yang terjadi di True Ending Afton berhasil selamat dan membuat tubuh barunya lagi Begitu juga dengan niat yang ingin menculik anak-anak lagi setelah Gregory kabur bersama Glamrock Freddy Dia memanfaatkan salah satu anak Tunawisma yang kebetulan kenal dengan Gregory Kalian ingat bukan dengan koran yang ada di salah satu ending Dimana ada banyak anak-anak yang hilang dan kemungkinan itu adalah kenalan Gregory Dengan menggunakan Gregory sebagai umpan, Casey terpancing masuk ke dalam Abundant Mega Pizza Plex Dengan tujuan menyelamatkan Gregory lewat pesan suara yang dia terima Seperti apa yang terlihat di trailer Gimana kelanjutannya itu juga yang ingin gue tahu jawabannya Apakah teori dan spekulasi kita benar? Atau malah liar tak terarah? Nah, itu semua hanya bisa dijawab saat FNAF Security Breast di Alceruin Rilis di bulan Juli yang akan datang Oke, jadi bagaimana video kali ini? Tulis pendapatan teori kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk beri silahat Nama gue Zaki See you again Bye